Mantan Kabulok Wai Ngapu jadi tersangka korupsi. Penyidik pada bidang tindak pidana khusus, PITSUS, Kejaksaan Tinggi NTT pada Rabu 29 Mei 2024 menetapkan satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah, CBP, pada permuluk kantor cabang Wai Ngapu tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024. Tersangka yang ditahan tersebut adalah Zulkarnain alias Z yang merupakan mantan Kepala Perumbulok Cabang Wai Ngapu. Kepala Seksi Penerangan Hukum, Raka Putra Darmana, SHM Haji, mengatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan bukti ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Z sebagai tersangka. Tersangka Z Lanjur Raka diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp10.798.221.250 berdasarkan laporan hasil audit khusus Tim Satuan Pengawasan Intern, SPI, Perumbulok Nomor R03-LA-DU-303-PW-0303 Maret 2024 tanggal 19 Maret 2024 atas permasalahan selisih kurang persediaan beras di Gudang Kamba Jawa Kancap Wai Ngapu Kanwil NTT. Terima kasih telah menonton! Sayang di Dokumentasi? Foto? Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton